Kita masuk di materi modul pertama. Saya share dulu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah bisa kelihatannya. Jadi materi kita untuk modul 1 adalah networking today. Jadi untuk ujian sendiri kita tidak akan ujian per modul. Seperti yang saya perlihatkan di kelas lalu. Kita akan ujiannya itu per apa ya. Saya bisa istilahkan per paket ya. Jadi modul 1 sampai 3 itu ujian 1 kali. Kemudian modul 3 sampai sekian. Jadi kita totalnya ada 4 kali ujian untuk modul. 4 atau 5 ya. Saya sudah lupa nanti kita lihat lagi. 4 atau 5 kali ujian untuk modul. Kemudian ujian final itu ada 2. Ujian final teori dan ujian final praktek. Ya, itu yang akan kita selesaikan pada mungkin 3 atau 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Mungkin bisa dipercepat juga. Karena kebetulan saya juga sudah merekam beberapa lecture saya di Cisco Networking Academy. Modul-modul keberapa itu. Jadi anda saya kasih video, anda bisa secara cepat lihat videonya. Anda juga bisa belajar materinya di Netakat e-learning dari Cisco. Sehingga kita bisa lebih cepat untuk selesai. Ya, bisa lebih cepat untuk selesai. Oke, kita masuk di materi pertama ya, Networking Today. Ini adalah modul objektif atau apa yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, ada Networks Affect Our Lives ya. Bentar saya seorang monitornya dulu ya. Jadi ada Networks Affect Our Lives. Kemudian ada Network Component, Network Representation and Topology. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah yang akan kita bahas hari ini. Oke. Kita bahas di modul yang pertama. Modul objektif yang pertama yaitu Networks Affect Our Lives. Modul satu ini sebenarnya tujuannya adalah untuk brainstorming kita. Kita mungkin bagi yang sudah belajar komputer network tapi sudah agak lama. Mungkin sudah sedikit lupa. Atau juga bagi yang memang baru ya, baru belajar network. Nah, modul satu ini bisa menunjukkan kepada kita secara sederhana. Apa itu sebenarnya network. Kalau kita bicara network ya, zaman sekarang. Mungkin kalau 15 atau 20 tahun lalu kita bicara network itu masih kita tidak terlalu perlukan. Saya bisa katakan seperti itu. Kita masih bisa hidup, masih bisa hidup tanpa network. Tapi ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kebelakang, network itu sudah jadi sangat penting. Sudah jadi sangat penting. Ya, sama seperti kita punya kebutuhan hidup. Kita itu perlu air ya. Kita itu perlu udara, perlu makanan, perlu tempat untuk berlindung. Sekarang, network juga sudah menjadi salah satu kebutuhan. Saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh saja. Hari Minggu, ya hari Minggu, itu ada yang potong pohon di depan rumah. Di depan rumah. Kemudian kabel internet saya putus. Wah, sepanjang hari itu saya apa? Saya, apa ya? Kayak ada yang kurang. Kayak ada yang kurang karena saya mau belajar, saya mau... Bisa ya pakai handphone, tapi ya lambat sekali. Itu berasa seperti, karena saya harus tethering, itu berasa seperti koneksi internet 10 tahun yang lalu. Jadi, itu sudah menjadi kebutuhan. Tidak bisa kita pungkir. Dan network ini membantu kita untuk sekarang itu kita bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya. Iya kan? Kalau dulu mungkin ada Anda punya saudara atau orang tua di Amerika. Misalkan mereka sakit, ya. Nanti Anda bisa dapat informasinya itu apa? Wah, lama ya. Bisa lewat post atau mungkin telepon biayanya mahal. Tapi sekarang itu Anda untuk dapatkan informasi cepat sekali. Bisa video call, bisa chatting, dan lain-lain. Oke. Ini ada video ya. Kita skip saja. Nanti Anda bisa lihat videonya di Netakat. Ini perkenalan apa itu Cisco Networking Academy. Saya simpulkan sedikit. Jadi, ketika Anda dapat account Netakat, itu Anda sudah bergabung di dalam komunitas Cisco Networking Academy. Jadi, Anda punya account itu bisa Anda akses. Anda bisa akses. Dan nanti, kalau Anda sudah terhubung dengan Cisco Networking Academy, itu nanti Anda bisa cek ada lowongan pekerjaan di bidang network. Anda akan dapat voucher kalau Anda mau ujian sertifikasi internasional Cisco. Itu banyak sekali keuntungannya. Ini nanti Anda bisa nonton videonya. Oke. Ini ya, saya ulang lagi. Jadi, sebenarnya kita hidup di zaman sekarang. Kita hidup di dunia yang kita sudah gunakan network. Itu sebenarnya kita hidup seperti apa? Tanpa ada batas. Dunia tanpa ada batas. Sekarang begini. Anda mau ke mana? Oh, saya mau ke Mesir. Mau lihat jalan di Mesir. Pakai Google apa? Anda bisa pakai Google apa itu? Street, ya. Street View atau Google Earth. Lalu Anda ganti jadi satellite mode. Anda masuk ke jalan-jalan, ya. Anda mau ke mana sekarang, ya? Tidak, tidak. Apa ya? No boundary, ya. Kemudian global community. Dulu mungkin kalau ada komunitas, misalkan komunitas pencinta kucing. Nah, itu kalau kita tidak ada network. Cuman komunitas pencinta kucing, R.M. Didi, ya. Bertemu dengan pencinta komunitas kucing, Maumbi, ya. Manado. Tapi dengan adanya network, ya. Kita bisa komunitas pencinta kucing, misalkan seluruh dunia. Atau se-Asia. Se-Asia Tenggara. Ya. Itu network sangat-sangat membantu kita. Nah, ini kita masuk ke teori, ya. Kita belajar dulu ini network component. Ada apa saja sih network component. Di Cisco, kalau Anda temukan kata host, ya. Atau end device. Itu adalah setiap komputer, ya. Setiap komputer yang ada di network. Oke. Jadi setiap komputer ataupun device yang ada di network itu disebut dengan host. Oke. Itu disebut dengan host. Kemudian, server, ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, ya. Kita ulang lagi sebenarnya network. Server itu, ya. Server itu adalah komputer, ya. Yang menyediakan informasi kemana? Ke host atau ke end device. Ya. Bisa berupa email, server, web server, file server, dan lain-lain. Sedangkan client adalah komputer yang apa? Yang meminta request. Yang menerima informasi dari server. Oke. Itu ya ada tiga komponen. Ada tiga komponen, ya. Ada host, kemudian ada server, dan ada client. Oke. Itu dia punya komponen. Selanjutnya adalah, di dalam network komponen ini, kita sudah, saya sudah jelaskan tadi, apa itu server, apa itu client. Jadi, kalau server, dia yang apa? Menyediakan informasi, dia yang menyediakan resources. Sedangkan client adalah yang meminta apa? Meminta informasi atau request apa? Resources. Nah, ada, ya. Ada tipe network yang disebut dengan peer-to-peer. Apa itu peer-to-peer? Peer-to-peer itu memungkinkan sebuah device itu bisa menjadi client dan server. Anda perhatikan di gambar di sini, ya. Anda perhatikan di gambar di sini. Jadi, komputer yang ini, dia itu ada apa? Sharing printer. Komputer di sebelah kanan ini, dia itu sharing file. Nah, kalau dia menyediakan service sharing printer, maka dia itu disebut sebagai apa? Sebagai server. Kemudian komputer yang di sebelah kanan ini, kalau dia itu menyediakan service sharing file, maka dia disebut dengan apa? Server, ya. File server atau print server yang di sebelah. Namun, ya, secara bersamaan, ketika print sharing ini menggunakan service dari file sharing, maka si print sharing ini bisa juga sebagai apa? Klient. Ya. Sama juga dengan file sharing. Dia kan server file. Tapi di saat yang bersamaan, ketika dia gunakan service dari printer, maka dia itu disebut dengan klien. Jadi, peer-to-peer sebenarnya adalah sebuah network yang memungkinkan sebuah device itu bisa menjadi apa? Menjadi klien dan bisa menjadi apa? Bisa menjadi server. Ya. Oke. Kemudian, kalau kita bicara end device, tadi ya, end device itu adalah device yang mengirim, ya. Mengirim, saya bisa katakan saja pesan, ya. Mengirim pesan, ya. Dan yang menerima pesan. Itu disebut dengan end device, ya. Mengirim pesan dan menerima pesan. Itu disebut dengan end device. Nanti kalau di modul berikut, di contoh-contohnya akan lebih jelas, ya, tentang apa itu end device. Nah, selain end device, di dalam network component, ada yang disebut dengan intermediary network devices. Apa ini intermediary network device? Disebut intermediary karena device-device ini yang masuk dalam kategori intermediary network devices, itu menghubungkan end device yang tadi. Ya, ingat ya. Jadi, end device itu, kalau saya kirim pesan, ya, itu dikirim oleh end device. Dan diterima oleh end device. Sekarang, untuk mengirimkan pesan itu, dihubungkan oleh apa? Nah, ini ternyata dihubungkan oleh intermediary network apa? Network devices. Ini di bawah Anda lihat ada simbol-simbolnya. Ada wireless router, ada switch multilayer, ada switch LAN, ya, ada router, ada firewall appliance. Ini disebut dengan intermediary apa? Intermediary devices. Oke, selanjutnya di dalam network component ada namanya network media, ya, network media. Ini kalau sudah ambil komputer network, ini tinggal ulang-ulang, ya. Ada untuk kabel, ya, ada tiga medium, ya. Yang pertama itu cooper, tembaga, ya. Kalau Anda lihat kabel UTP, ya, STP, ya, itu terbuat dari tembaga. Kabel, apa lagi ya, koaksial, ya, itu tembaga. Kemudian ada fiber optic, ya. Lalu ada yang dihubungkan dengan menggunakan apa? Wireless atau gelombang elektromagnetik. Jadi ini tiga medium, ya, dari network media. Kabel tembaga, kabel fiber, dan kabel apa? Kabel wireless. Nah, untuk teknologi sekarang, kalau Anda lihat, itu sekarang ternyata pesan, ya, itu digital data itu bisa dibawa juga oleh cahaya. Nanti, nanti lihat, ya. Bisa dibawa oleh cahaya. Oke, tadi kita sudah bahas network component. Sekarang kita masuk di modul 1.3, ya, modul objektif 1.3, network representation and topology. Oke, Anda lihat di sini, ya. Kalau kita belajar Cisco, nanti Anda akan gunakan sebuah software yang saya bilang lalu, namanya Cisco Packet Tracer, ya. Cisco Packet Tracer. Nah, ini ada simbol-simbolnya, ya, simbol-simbol sini. Nanti di pertemuan berikut saya akan jelaskan atau bagaimana konsep dasar atau bagaimana Anda mau gunakan ini Packet Tracer. Ini ada simbol-simbolnya. Jadi kalau di endevice, itu simbol-simbolnya ini, ya. Ada desktop, ini gambarnya seperti ini, ya. Laptop, printer, ada telepresion endpoint, ya. Ada wireless tablet, ya. Ada iPhone. Ini intermediary device yang tadi. Dan network media yang baru kita belajar tadi, ya. Yang baru saya pembaharkan tadi. Jadi kalau LAN seperti ini, kalau WAN seperti ini, dan kalau wireless itu tandanya seperti ini. Oke? Nah, kalau kita bicara network diagram, ya. Ini juga disebut dengan topologi, ya. Disebut dengan topologi. Kemudian untuk topologi, itu ada dua. Anda perhatikan, ya. Ada yang disebut dengan physical topologi, ada yang disebut dengan logical topologi. Apa itu beda fisikal dan logical? Kalau Anda lihat di sini, kira-kira apa bedanya? Apa beda fisikal dan logical topologi? Gimana? Ada yang bisa bantu? Apa beda fisikal dan logical topologi? Mungkin lokasinya, sir. Lokasinya? Oke, ada yang lain? Jadi, kalau physical topologi sama logical topologi, kalau logical kan asalkan dia jalan, ya jadi itu logical. Tapi kalau physical, bisa saja servernya di lantai atas, bisa saja lantai atas, lantai bawah, terus end device-nya di lokasi-lokasi yang berbeda. Oke. Gitu, sir. Oke. Ada lagi yang lain? Terima kasih, ya. Ntaris. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa bedanya? Bagaimana, Marcel? Bagaimana, Marcel? Bersama, sir. Kalau kita, kalau topologi itu DP skema network, mas, sir. Kalau physical memang DP lokasi dalam dunia nyata. Lokasi dalam dunia nyata. Oke. Terima kasih, ya. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya ilustrasi dari gambar ini, kalau kita bicara topologi diagram dari segi fisikal, itu sebenarnya Anda mau tempatkan Anda punya server di mana. Ini kalau kita bicara server ataupun perangkat yang kita taruh di server farm, ya. Atau di dalam data center. Jadi, kalau kita bicara fisikal topologi, itu ditaruh di mana? Lokasinya di mana? Secara fisiknya itu bagaimana? Contoh ini, web server ini, dia disimpan di rak 2, ya. Di shelf 1. Kemudian router 1 ini dia disimpan di rak 1, shelf 1. Nah, kalau kita bicara logical topologi, ya, itu bicara tentang dia punya skema network, ya. Contoh misalkan untuk network, untuk yang ini networknya adalah apa? 192.168.10.0. Kemudian untuk server ini, dia itu lewat di interface ini, F01. Untuk sebelah di sini, itu skema networknya seperti ini, ya. Kemudian ini yang di bawah sini, skema networknya seperti ini. Itu ya bedanya, ya. Fisikal dan logical topologi. Oke, sebentar ya ada yang mau masuk, saya admit. Oh, sudah. Oke, berikutnya, modul 1.4. Common types of network. Ya, kalau sudah ambil komputer network, tinggal ulang-ulang saja, ya. Jadi, kalau kita bicara network dari segi size, ya, ada yang namanya small home network. Jadi, kalau disebut small home network ini, dia hanya menghubungkan beberapa komputer, ya. Menghubungkan beberapa komputer, kemudian juga selain terhubung satu dengan yang lain secara lokal, bisa juga terhubung dengan apa? Internet. Oke. Ada lagi istilah Soho. Apa itu Soho? Small office, home office, ya. Dia itu bisa, ya, apa ya, komputer, ya, komputer, ataupun Anda bisa hubungkan dari rumah, ya. Anda misalkan ada network, ya, network di kantor atau aplikasi yang cuma jalan, Anda install itu di dalam local network, ya. Sehingga Anda bisa lewat internet. Nah, itu Anda bisa gunakan beberapa konfigurasi, sehingga Anda bisa akses aplikasi web dari kantor Anda, tapi dari rumah, ya. Itu disebut dengan Soho, ya, small office, home office, ya. Kemudian ada medium untuk large network, ya, ada worldwide network. Nah, semua ini kalau kita pelajari, ya, itu ada lagi konsep namanya LAN, ya. LAN dan MAN. Wah, saya lupa ganti. Sebentar, ya. Saya lupa ganti ke... Oke. Kemudian dia akan terupdate, ya. Tinggal 10 menit. Oke, kalau kita bicara LAN dan MAN, ya, LAN dan MAN, LAN dan WAN, ya, itu sebenarnya dari segi apa? Ini, ya, dari segi size-size area, dari segi jumlah user yang terkoneksi, ya, dari segi service yang disediakan, ya, dari segi area responsibility. Ini kalau kita bicara LAN. Dari gambar ini Anda lihat, ya, Anda lihat. Ini ada home office, ada brand, ada central. Jadi yang warna kuning ini, ini disebut dengan jaringan apa? LAN, ya. Sedangkan yang menghubungkan antara LAN ini, itu disebut dengan WAN. Ya, Anda lihat, ya. Jadi ini kalau kita lihat tadi, ini simbolnya apa? Untuk, apa ini? Lokal, ya. Ini wireless, ini untuk apa? Untuk yang worldwide atau apa? WAN. Jadi yang kuning-kuning ini LAN, dan yang menghubungkan LAN itu adalah WAN. Seperti itu, ya. Itu konsepnya. Saya cepat saja, ya. Ini ya, WAN untuk small geographic area, kemudian kalau WAN itu untuk apa? Wide geographic area. Jadi dari segi cakupan, dari segi jangkauan, bisa juga dari segi tadi dibilang apa? Jumlah host, ya. Jumlah devices itu bisa kita lihat lewat LAN dan WAN ini. Kalau kita bicara WAN, sebenarnya kita juga bicara apa? Internet, ya. Kita bicara internet. Nah, di sini ada badan-badan yang mengatur ini struktur-struktur dari apa? Dari internet, ada IETIF, ada ICAN, ada IAB, ya. Nanti di, oh ini tidak ada, ya. Kalau di net account itu ada, ya. Nanti ada kalau untuk Asia Tenggara, ya. Misalkan ini, ya. Untuk Asia, ya. Asia Pasifik, ya. Ada APNIC. Untuk Eropa lain. Untuk Amerika, Afrika. Itu ada badan-badan yang mengatur ini apa? Mengatur ini internet. Kemudian juga di network ada istilah, ada tiga istilah, ya. Ada internet, ya. Ada ekstranet, ada apa? Intranet, ya. Kalau kita bicara intranet, itu berarti adalah network dari lokal organisasi. Itu disebut dengan intranet. Misalkan Anda buat sebuah sistem, ya. Sistem informasi berbasis web, ya. Itu Anda install di server lokal, di web server lokal di Anda punya organisasi. Dan itu hanya bisa diakses oleh network lokal. Itu disebut dengan intranet, ya. Intranet. Kalau internet itu adalah, ya, internet, ya. Saya tidak perlu jasikan lagi, ya. Sebenarnya internet apa itu? Internet diakses. Nanti ada yang masuk. Oke. Kemudian, ini mungkin yang agak baru, ya. Extranet. Jadi extranet itu adalah siapa yang gunakan? Yang gunakan adalah supplier, customer, ataupun gunakan untuk collaboration. Misalkan begini, ya. Anda mempunyai network, ya. Anda mempunyai sistem, ya. Sistem aplikasi atau beberapa sistem yang Anda simpan di, Anda punya lokal atau intranet. Itu supplier juga butuh akses. Gunanya untuk apa? Misalkan begini. Anda sebuah toko roti, ya. Toko roti. Berarti kalau toko roti, Anda itu perlu bahan-bahan mentah seperti apa? Tepung, ya. Gula, ragi, ya. Coklat, ataupun apa. Nah, itu Anda bisa buat sistem, ya. Bisa buat sistem di mana Anda punya supplier bisa akses Anda punya sistem itu. Sehingga dia bisa tahu kapan bisa stok lagi barang, ya. Sehingga tidak perlu lagi apa? Tidak perlu lagi dari toko Anda telpon ke supplier. Eh, itu orang sudah mau habis stok. Jadi, supplier itu bisa mengakses sistem Anda. Dan dia bisa buat, ya. Misalkan Anda sudah buat ada stok, sudah mau habis. Itu supplier Anda bisa akses sistem Anda sehingga dia bisa memberikan kepada Anda stok tepat pada waktunya. Ya. Itu kalau extranet. Itu ya. Oke. Lanjut. Oke. Nah, kemudian internet connection. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara internet connection, saya rasa semua sudah paham, ya. Sudah mengerti, ya. Kemudian kalau Anda langganan di rumah, internet, ya. Yang dari provider itu. Itu Anda biasanya ada modem. Ya, kan? Ada modem. Kemudian di situ, dari situ Anda bisa mengakses internet. Nah, sebenarnya ISP juga menyediakan bukan cuma modem. Kalau kita lihat, ya. Ada yang menyediakan broadband, ya. Broadband. Ada yang menyediakan, apa ya. Mobile. Ada juga yang lewat satelit. Itu banyak, ya. Tergantung dari ISP atau Internet Service Provider yang memberikan kepada Anda service apa? Service internet. Nah, ini kita lihat, ya. Kalau Anda mau langganan dari ISP, ya. Anda mau akses internet, itu bisa ini yang saya bilang tadi. Bisa lewat DSL, ya. Bisa lewat kabel, lewat seluler, bisa lewat satelit. Malahan bisa lewat dial up. Nah, ini kalau dial up ini dulu-dulu, ya. Anda mungkin tidak, tidak apa ya. Tidak sempat alami ini. 0809894 kali. Itu lewat telepon. Itu biayanya mahal sekali. Selain mahal, low bandwidth juga. Dan yang penting ada internet. Itu kalau zaman dulu. Oke. Apalagi? Ini ya. Oh, ya. Sekarang juga layanan itu ada beda-beda, ya. Jadi kalau sebuah ISP, dia bisa menyediakan layanan untuk rumah. Ya, rumahan. Ada juga yang memang dia punya service itu khusus untuk bisnis. Khusus untuk corporate. Itu lain, ya. Itu bisa lewat ring lain, atau dia punya bayaran lain, dia punya jalur khusus. Kalau kita belajar di, apa ya, di ISP-ISP yang ada di Indonesia. Itu kalau rumahan biasanya mereka share. Internanya di-share. Makanya disebut up to. Ya kan? Tapi kalau corporate, itu lain. Itu dia dedicated. Ya, dedicated. Kalau dia 10 MB, ya memang 10 MB. Tapi kalau misalkan up to, itu kalau misalkan dia bilang up to 50. Kalau 30, dia tidak salah. Ya kan? Disebut dengan up to. Kenapa? Karena apa? Karena dia share. Ya, itu kalau bisnis dan untuk di rumahan. Oke, kemudian. Apa ini converging network? Sebelumnya, ya, sebelumnya, itu Anda kalau misalkan ada device, ya, device. Anda mau kirim data lewat komputer, itu ada aturannya sendiri, ya. Anda mau, telepon itu harus lewat apa? Kabel telepon, ya. Anda mau nonton, ya, nonton TV, ya, siaran TV itu harus lewat apa? Satelit. Ya kan? Ada antena. Antena itu kan sebenarnya mengarah ke satelit. Nah, dengan adanya konsep converging network, ya, itu sudah tidak seperti ini. Kita sekarang sudah seperti ini. Sudah ada sebuah rule, ya, sudah ada agreement yang standar, sehingga semua bisa jadi satu apa? Satu rule atau satu protokol. Iya kan? Kalau dulu Anda mau telepon, cuman boleh pakai apa? Telepon, ya. Telepon, ya, pakai telepon umum, Anda telepon di, pakai telepon rumah, ya. Zaman sekarang, ya, atau misalkan Anda mau nonton, itu nonton harus pakai apa? Pakai antena parabola, ya, atau antena UHF atau VAF. Tapi sekarang, ya, dengan adanya converging network ini, Anda bisa telepon lewat internet, ya. Anda bisa nonton TV lewat internet, ya. Anda bisa kirim data lewat internet. Nah, itu yang disebut dengan rule. Jadi, data, voice, video, itu sudah apa? Sudah ada rule agreement standarnya, sehingga itu tidak lagi konsepnya seperti yang ini. Tapi sudah menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini nanti ada demo paket tracer. Mungkin kita coba demo, ya, saja. Botol ini sudah mau habis juga waktunya yang di zoom. Mungkin saya... Saya, apa dulu ya? Saya end dulu. Nanti kita... Nanti masuk lagi di link yang sama, ya. Nanti masuk lagi di... Oke. Nah, ini ya. Ini tampilan dari Cisco Paket Tracer. Jadi, dia ada dua mode. Ada mode real time, dan ada simulation. Ini digunakan kalau Anda mau trace pesan, ya, atau ada service, yang Anda mau lihat, atau event, itu bisa gunakan simulation. Nah, kita gunakan real time. Ya, konsepnya sama sebenarnya, ya. Kita itu bisa mengakses, ya. Mengakses node-node yang tadi. Jadi, kalau ini itu network devices. Oke. Ini, ya. Anda bisa pilih dari sini, ya. Ada network devices yang ada. Caranya sederhana, ya. Cuma drag and drop seperti ini, ya. Drag and drop. Kemudian yang ini untuk end devices, ya. End devices. Oke. Ini ada komponen-komponen, ya. Ada ini, ya. Jadi, sebenarnya yang kita akan coba di semester satu ini, hanya tiga ini. Network devices, ya. Lalu ada end devices, dan ada connection. Jadi, kita menghubungkan setiap devices itu, entah itu server atau client, kita hubungkan dengan menggunakan ini, ya. Jadi, nanti ini ada yang akan kita gunakan, ini, ya. Ada yang, kalau tanda ini itu kabel tembaga yang straight, ya. Straight through. Ini yang crossover. Lalu kita akan menggunakan yang ini, console. Nanti Anda akan lihat apa fungsi console ini. Ini sangat penting, ya. Fungsi console waktu kita konfigurasi Cisco router. Itu akan bisa kita konfigurasi dengan menggunakan kabel console. Jadi, konsepnya cuma begitu, ya. Misalkan, saya taruh... Oke, ini network ini. Ada switch, ya. Misalkan ada switch. Caranya adalah, Anda bisa pakai ini, ya. Jadi, kalau ini, dia bisa automatically detect. Ya, kalau PC dan switch pakai kabel apa, ya? Straight through atau crossover? Ada yang masih ingat? Kalau PC ke switch, pakai kabel apa? Straight through atau crossover? Cross. Ya. Kapan Anda gunakan straight through? Kapan Anda gunakan crossover? Kalau crossover itu, kalau fungsi device-nya apa? Sama. Kalau straight through itu, fungsi device-nya apa? Beda. Berarti, kalau switch dan PT, kita gunakan apa? Straight through. Jadi, caranya Anda bisa ke sini, ya. Klik di sini. Lalu masukkan di port. Jadi, setiap di klik device-nya itu ada port, ya. Yang akan muncul. Ada port ini, contoh RS-232. Ada USB. Dan ada fast ethernet. Kita gunakan fast ethernet, ya. Lalu kita sambungkan ke switch ini. Nah, switch di sini berarti ada berapa port ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 port, ya. Satunya port untuk konsol. Misalkan sambung ke sini. Nah, seperti itu, ya. Oke. Jadi, itu yang akan kita pelajari nanti. Ini hanya pengenalan saja, ya. Kalau mau hapus, ya. Sama, ya. Anda bisa hapus, ya. Anda select dulu mana yang mau dihapus, ya. Itu Anda bisa klik, lalu. Select, ya. Anda bisa explore sendiri, ya. Jadi, intinya yang akan kita gunakan adalah network device, ya. Dari sini ada router, ada switch, ya. Ada hub, ada wireless device, ya. Ada firewall appliance, ya. Clouds. Ada end device, ya. Bisa, ini, ya. Lihat, ya. Bisa laptop. Mail server, ya. Kemudian, apa ini, ya. Untuk home, ini banyak, ya. Malah ada speaker, dan lain-lain, ya. Untuk smart city, ya. Ada sensor-sensor di sini, kalau Anda mau lihat, ya. Ada untuk yang industrial, ya. Untuk power grid. Itu bisa. Ya, ada solar, ya. Misalkan, oh, solar panel. Itu bisa di, kita bisa gunakan. Kalau Anda belajar IoT, bisa menggunakan ini, ya. IOT. Dan, enaknya Cisco pakai tracer ini, itu di konfigurasi. Sesuai dengan aslinya, fisikal. Jadi, kalau Anda konfigurasi router Cisco di sini, itu sama sebenarnya dengan Anda konfigurasi router Cisco secara fisik. Biasanya kalau semester 2, itu kita gunakan router Cisco secara apa? Langsung pakai. Secara fisik. Tapi, kalau untuk semester 1, untuk gunakan Cisco pakai tracer, itu sudah cukup, ya. Dan, itu sebenarnya sama saja, ya. Sama saja, yang kita akan pelajari adalah, tentu saja, komen-komennya. Untuk dia punya media, kan, sama saja. Kejahitan. Terima kasih.